selamat datang di channel wong tiso jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian ke ketinggalan video-video saya yang terbaru Assalamualaikum Wr Wb selamat datang kembali di wong tiso youtube channel apa kabar semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafian dilancarkan riskinya dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT amin pemirsa semuanya saya ucapkan terima kasih kepada yang selalu dukung channel saya jangan like, komen, dan subscribe dan bagi yang baru saja menemukan video-video saya dukung juga channel ini karena selalu berkembang caranya gampang sekali tinggal like, komen, dan subscribe oke pemirsa semuanya hari ini saya mau coba tunjukkan ke saudara-saudara semua ke pemirsa semuanya salah satu upaya untuk melestarikan atau menjaga ekosistem dari musuh alami khususnya di sawah nah apa itu ialah salah satunya adalah burung fitu alba atau burung hantu oke bagaimana videonya bagaimana usahanya nanti kita saksikan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati Pemeriksa semuanya ini adalah yang akan saya tunjukkan kepada pemeriksa semuanya Mungkin pernah melihat yang seperti ini di tempat pemeriksa semuanya Di tempat saudara-saudara semuanya Atau di saat dimana saja mungkin pernah melihat Nah ini yang kita sebut sebagai rumah burung hantu atau biasa dikenal dengan rubuha Rubuha dari ini dibikinkan rumah burung hantunya yaitu burung hantu jenis Tito Alba Yang ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan populasi dari burung Tito Alba Yang mana ini merupakan musuh alami dari tikus Jadi bentuk upaya untuk mengendalikan hama tikus Jadi dikasih tempat seperti ini burungnya ya Dikasih rumah-rumahan seperti ini Oke kita lihat lebih dekat lagi ya Yang sebelah sini Dan biasanya burung itu akan datang pada saat menjelang maghrib Biasanya datang ke sini dan dia mengintai dari sini Mengintai tikus dari sini Nah anehnya Untuk burung Tito Alba ini Yang dimakan itu hanya bagian kepala saja Jadi barangkali ada pemesah semuanya Saudara-saudaraku semuanya yang pernah ke sawah Terus melihat ada tikus Yang hilang kepalanya Itu berarti dimakan Tito Alba Burung hantu ini Burung hantu juga bisa bersarang di dekat-dekat rumah Di pohon-pohon biasanya Untuk lokasinya ini di Desa Gelagah Kecamatan Saburan Terima kasih telah menonton! Aku mau kasih Yang kita pakai untuk kegiatan bodi daya tanaman sehat Ini sedang dilakukan penyemprotan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!